Tiba-tiba ngilang gitu ya, di WA centang satu Gak nyampe-nyampe, ini HPnya mati atau kita yang diblokir Ini penyakit yang diderita Sahrul Yassin Limpo, Nasdem dia gak pegang HP Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo Karena tiba-tiba dia ngilang Di kontak gak bisa katanya, los kontak Dan ini seperti yang pernah saya bilang singgung di video sebelumnya Saya terus terang sejak awal mengkhawatirkan Menteri Pertanian atau Sahrul Yassin Limpo ini Tidak pulang tepat waktu ke Indonesia Karena ketika KPK menggeledah rumahnya Dan kemudian ditemukan 30 miliar Kemudian 12 senjata api dan sebagainya Itu posisi Menteri Pertanian atau Sahrul Yassin Limpo itu Sedang berada di luar negeri gitu Dan ini sudah jadi tanda-tanda ini Sudah cukup mengkhawatirkan Jangan-jangan gak pulang Eh, hilang beneran Yang kedua tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan mengatakan akan menghadapi Proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini Yang ketiga Saya diminta untuk menyampaikan Bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden Makanya Kedatangannya Pak Biye ke istana Kalau bukan Perluang Mas Haye menggantikan Pak Sahrul Lalu urusan apa? Demokrat bukan anggota koalisi Bukan pendukung Pak Ganjar Pak Jauwi juga tidak sedang butuh Masukan apa-apa Kondusi negara yang baik-baik saja Tidak ada kegentingan Ya hanya soal kemungkinan resafel aja Yang mendekati kenyataan Partai Nasdem membantah tudingan bahwa Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo atau SYL Sengaja menghilang Usai dikabarkan ditetapkan tersangka Dugaan korupsi di Kementan Pendahara Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyebut Sahrul tidak pulang ke Indonesia Pada 1 Oktober 2023 Karena sakit prostat saat berada di Eropa beberapa waktu lalu Namun Sahrul mengaku belum mendapat informasi Dimana Sahrul dirawat saat ini Yang pasti kata dia Karena sedang menjalani perawatan Sahrul tidak memegang alat komunikasi atau HP Sahrul Yassin Limpo tak berada di Indonesia Saat rumahnya Saat rumah dinasnya digledah KPK Pada hari itu Sahrul diketahui sedang Mengunjungi model pertanian Scrant House Horticultural Di wilayah Almeria, Spanyol Sementara sehari sebelum itu Ia menghadiri pertemuan dengan Direktur General Food and Agriculture Organization Lebih lanjut kata Sahroni, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Telah memerintahkan Sahrul untuk pulang ke tanah air Bahkan setibanya di Indonesia Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu Akan langsung bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Perintah Ketua Umum segera kembali ke tanah air Setelah kembali Pak Mentan akan menghadap Ketua Umum dahulu Ucap Sahroni Partai Nasdem membantah tudingan bahwa Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo SEL sengaja menghilang Usai dikabarkan ditetapkan Tersangka dugaan korupsi di Kementan Bendara Umum Partai Nasdem Sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahrani Menyebut Sahrul tidak pulang ke Indonesia Pada 1 Oktober 2023 Karena sakit prostat saat berada di Eropa Berapa waktu lalu Namun Sahrani mengaku belum Dapat informasi dimana Sahrul dirawat Saat ini Yang pasti kata dia Karena sedang menjalani perawatan Sahrul tidak memegang alat komunikasi atau HP Sahrul Yassin Limpo tak berada di Indonesia Saat rumah dinasnya digeledah KPK Pada hari itu Sahrul diketahui Sedang mengunjungi model pertanian screen house Horticultural di wilayah Almeria, Spanyol Sementara sehari sebelum itu Ia menghadiri pertemuan dengan Direktur General Food and Agriculture Organization Sementara sehari Sementara sehari Sementara sehari Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton